Oke, ketemu lagi dengan saya, Wender Pratama. Kali ini masih di Blender ya. Kemarin kita udah belajar tentang keyframe. Ini, gimana dia di bawah sini. Nah, ini keyframe-keyframe ini. Nah, kalian juga udah tahu fungsinya kalau kita mainnya di 24 fps. Kalau gitu, berapa detik mainnya gitu ya. Atau kalau mainnya di 30 fps, berapa frame yang harus dipakai untuk 5 detik gitu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah animasi. Masih, apa ya, caranya aja ya, how-to-nya aja. Cara membuat animasi ini menjadi bergerak mengikuti path. Mengikuti sesuatu lain yang kita buat seperti itu. Oke, caranya seperti ini. Ini saya delete dulu. Saya hapus. Oh, sebentar. Saya nyalakan dulu screencast-nya. Disini, supaya kalian bisa tahu apa yang saya tekan ya, disini. Oke. Tekan shift A untuk buat objek baru. Disini kita pilih curve. Selanjutnya kita pilih path. Oke, path-nya seperti ini. Kalau pakai 2,7, biasanya ada kayak garis-garisnya gitu ya. Kayak panahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, disini path ini sebenarnya dia ada 4 titik ya. Kalau kita masuk ke edit mode. Ada 4 titik atau 2, 3, 4, 5 ya. 5, 5 titik sebenarnya. Nah, sebenarnya ini adalah panduannya saja. Di dalam ini ada garis sebenarnya. Kalau misalnya gini kita gerakan ke Z. Tuh, kalian bakal lihat ada garis warna hitam tuh. Kayak rambut gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau mau nambahin, nambahin path-nya boleh. Dengan pakai E aja extrude. Extrude kemana? Misalnya extrude ke X. Atau mungkin ke G lagi kita pindahin. GX ya. Extrude lagi. Kesini mungkin ke mana nih? Z. GX. Biar rapi aja ya maksudnya. Itu biar lurus aja kayak gitu. Nah, seperti ini mungkin. Nah, kalau sudah selesai. Ini saya tekan tab aja. Nah, kan kelihatan tuh di lengkungannya gitu ya. Nah, masuk ke object mode. Di sini saya coba menambahkan sebuah object. Apa ya? Cube aja lah biar gampang. Cube. GZ. GX. Di pangkalnya aja sini. Kita naikkan dikit. Jadi kalau dia ngikutin di sini. Harapan kita nanti ini akan ngikutin di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti dia harus menjadi child dari ini. Nah, jadi kalau gitu kita klik ini. Kita kan shift. Klik ini. Nah, tekan ctrl P. Ctrl P di sini. Kalau kemarin-kemarin kita pakai object ya. Keep transform apa. Nah, ini kita pakai follow path. Oke, kita pakai follow path. Selanjutnya. Ini sebenarnya udah bergerak nih. Tuh. Udah bisa bergerak. Ikutin. Tuh, ikutin padnya. Di mana. Nah, tapi untuk kejelasannya. Di mana kita harus mengukurnya. Berapa detik dia harus jalan. Nah, itu ada di sini. Kita pilih padnya. Kita klik ini. Nah, di sini dia ada path animation. Oke. Nah, di sini ada frames. Frames-nya ini artinya dia 100. Kalau kalian lihat, di sini dia kita tekan alt A untuk jalan. Di 100 dia berhenti. Artinya dia sepanjang jalan ini itu untuk 100 frame. Bagaimana kalau misalnya kita buat ini untuk 200 frame. Artinya, bakal lebih cepat atau lebih lambat. Mungkin lebih lambat ya. Kita coba lihat. Tuh, lebih lambat ya. Karena dia di 200 frame baru dia berhenti. Di kondisi 24 fps ya. Gitu ya. Nah, kalau mau cepat gimana? Ya, mungkin dikurangin. Misalnya cuma ada 30 frame. Eh, sorry. 30 frame aja. Berarti dia ini 1 detik ya. Berarti dari sini ke sini. Eh, ini kita pakai berapa tadi? Kita pakai yang... Ini di depan saya ada mikrofonnya. Jadi saya nggak kelihatan kali. Eh, 24 fps. Ya, 30 fps kita ganti. Nah, jadi kalau misalnya kita gerakan. Tuh, 1 detik aja. Tapi cepat. Gitu ya, kira-kira. Nah, gampang ya. Mungkin kalau mau buat bentuk yang lain, bisa juga. Saya delete semua aja ya. Nah, misalnya kita mau buat bentuknya. Kita pakai atas aja. Pembelian atas. Kita masih pakai pad. Ya. Nah, jadi di sini kita buat seakan-akan dia tuh. Jalannya belok-belok ya. Dari sini kita extrude ke... Sini. Kita extrude ke... Kita lagi ke X-nya. Nah, kita extrude ke sini. Kita extrude ke sini. Kita extrude ke sini. Kita extrude ke sini. Gini ya. Ikutin aja saya mau buat pad baru seperti inilah. Kira-kira ya. Nah, inilah kira-kira padnya. Jadi nanti kita akan ikutin ini. Nah, tinggal kita tambahin aja ya. Tambahin aja. Misalnya tambahin Icosphere. Icosphere ya. Tambahin. Kita cekilin aja Icosphere-nya. Ini saya extrude ke sini. Ini X di pangkalnya ya. Lebih enak di pangkalnya mungkin. Seperti tadi. Ini kita jadikan child-nya ini. Otomatis. Ini parent ya. Oke. Ini klik ini. Ctrl-P. Jangan salah ya. Kita klik objek child-nya dulu. Klik ini. Klik ini. Ctrl-P. Follow path. Dan selanjutnya. Path-nya kita hitung. Misalnya ya 100 frame aja pun. Gak apa-apa. Tekan Alt-A. Kita jalanin ya. Seperti itu. Nah. Bisa gak ya? Kalau pada saat sampai di ujung. Si rodanya ini muter gitu. Kita coba tes ya. Bisa gak ya? Di sini kita kasih aja rotation-nya. Item rotation-nya. Kita ganti dia. Ini dari atas ya. Kalau gitu saya putar aja di. Nah. 50 derajat. Oh. Sorry. Saya lupa. Di sini harusnya ada. Location rotation skill. Insert. Oke. Di sini. Kita kasih dia 0 derajat. Oke. Kira-kira. Bumang ya? Tuh. Juga muter ya. Kelihatan ya? Muter ya? Tuh. Agan muter dia. Tuh. Sampai ke sana. Seperti itulah kira-kira. Cara membuat animasi mengikuti path-nya ini ya. Nah. Mungkin kalian bisa mencoba juga di komputer kalian. Dan silahkan mencoba. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.